Halo teman-teman, balik lagi ya di Illusion Connect Kali ini, ya, akhirnya, akhirnya banner add up buat Kasumi ini muncul ya di akunku Jadi berapa ya umurnya udah? Kan empat hari, tiga, enam, enam, lima belas Hari ke enam belas? Eh, iya gak sih? Bukan deng Hari ke delapan belas, iya, hari ke delapan belas akhirnya muncul banner add up Kasumi ku Terus ngomong-ngomong sebelum kita belajar, lihat progresnya dulu partner ku Akhirnya Kirayaku itu bintang lima ya Bintang lima ini lumayan banget loh Kirayanya jadi yang Oh, bukan ini, nah ini Yang lima ini, jadi dia ngeduce enemy recovery-nya tuh 60% selama, apa, selama 10 detik Waktu dia di deploy itu loh Ini 60% reduce-nya itu kerasa banget Yang biasanya leader musuh itu kenceng itu bener-bener berasa lambatnya disini Kalau kita langsung nge-deploy Kiraya Ya aku harap bisa sampai grade 6 sih Lumayan, jadi shieldnya nambah 10% edgeme-nya ya Padahal, tanpa itu udah 40% special Ditambah 10% jadi setengah, jadi 50% keren sih Ya, terus Ya, sisanya masih sama Aku masih pakai Tiffany, Miyuki Miyuki ini aku Bisa bintang 4 tuh Ngambil Di login semua ya Pertama ambil di login bintang 3 Terus di login lagi 8 haril yang kedua itu Aku ngambil dia lagi, jadi bisa bintang 4 Oke Oke Terus Aku pakai UV yang kemarin Kalau kalian nonton Gacanya itu Aku dapat UV ya Di Satu kali multi 10 kali saman itu Giliran kemarin Ngabisin 20k Nggak dapet Miyuki Sama Kiraya Cuma dapet 2 copy Aduh Sedih Serius Nah, aku tuh Yang masih ragu tuh Poe B ini loh Nih Poe B aku tuh Kalau aku main di Illusion Corridor tuh Aku jarang banget Sampai naikin dia Buat dapetin shotnya ya Sampai Aduh Masih 19 per 60 Yang lainnya Padahal udah 20an atau 30an Karena saking jarangnya Aku naikin dia ya Aku tuh naikinnya tuh Mesti Pen Terus Yang SSR lainnya Jelas Sama Siapa ya Satu lagi Ana kalau bisa Terus Progress shot Ko ini Maki 31 Ananya 28 Edward ini Kalian Kalau Rajin mainnya Sebenarnya dia gratis 30 shot 30 shot Doang Ya 30 shot Doang Itu Aku Kenapa 20 Harusnya tuh 10 nya Dari sini Kemarin kan Discon Aku gak ambil 10 Karena Butuh 2400 Kalau gak salah Buat Dapetin Ya Sedangkan Cuma 30 Fray Berarti Otomatis Kita gak bisa Summon dia Kan Kalau belum Sampai 60 Tidak mikir Ini gak akan guna sih Kalau aku ambil Sat dia Kan Cuma 30 Aku juga gak bakal Gajah dia Nah Ya Makanya aku Mikir lagi Ya Kayaknya Gak penting Saya ambil Dia Oke Kayaknya Udah ya Kalau disitu Oh iya Buat kalian Naikinnya Ini ya Equipment tuh Kalau bisa Kalian Naikin semua Kalau Kalian bisa naikin SR tuh SR sampai 30 ya Levelnya Sampai 30 Itu Lebih baik Daripada Kalian Maka SSR Yang Ini SSR Cuma Level 20 Aku ini Bener-bener Hoki sih Aduh Anak ya Wait ya Aku liatin dulu Nih Aku masih punya Satu Apa Satu copy Buat gear ini Ya Kalau kalian hoki Kalian bisa naikinnya Sampai 40 Atau 50 Ya Paling gak 60 Sampai 60 Tapi kalian Masih mending Kalau kalian gak punya SSR banyak Kalian masih mending Naikin Equip SR kalian Karena Nyari copy nya Lebih gampang Sama Ya Kalian lebih Urgent banget Butuh equipment yang bagus gitu loh Daripada kalian nunggu Dapetin SSR Sama Progress 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 ku Aku Sebenernya masih Ini Yang normal Aku sampai Captor 11 Stack 23 Ini sebenernya Aku masih bisa lanjut Ya Cuma aku berhentiin dulu Karena aku mau nge-build Apa Partner yang lain Terus di collapse ini Aku berhenti di 10 10 Karena Di 10 10 10 Aku bisa Ini Dapetin ini tuh Yang Yang ungu Buat Naikin Grade nya Miyoke Pokoknya aku tuh Main nya tuh Kalau belum nge-build Full build Aku gak bakal lanjut Story nya gitu Agak males soalnya Try hard banget tuh Males banget aku Main game Apalagi ini Buat game sampingan ya Bukan game utama Oke kita langsung ke summon nya aja Apa aku bakal all in ya Ya Pokoknya Ya aku mungkin bakal all in sih Atau seenggaknya Dapet Miyuki ya Eh Miyuki Dapet Kasumi ya Kalau gak dapet Kasumi Udah all in gak dapet Kasumi Ya Aku fancy Serius Aku fancy Agak males lah sama sistem Gacha nya game ini soalnya Meskipun Aku Ya Daily aku mainin terus Sampai ini ya Aku Itu Mana sih Exploration ini Nih Aku Exploration nya tuh Kan Perhari dapet 10 kali ya Ini aku selalu habisin Karena bisa dapetin Apa Bisa dapetin Diamond juga dari sini Selain itu Kalian bisa dapet Equip SR dan SSR Sekipun Kalian gak dapet recommended Apa Itu bakal susah dapet SSR nya Aku tadi keinget sesuatu deh Oh iya Oh iya Cuma Accomplishment Doang sih Mana ya Hmm News Di Free Player Mana Nih Aku rank 16 Di Di Exploration Aku rank 16 Nih Aku rank 16 Coba Di Exploration ya Free player Dapet track nya cuma disini doang yang lainnya susah pak Oke Kita langsung gajah ya Hahaha Bisa rank 16 loh Free player Oke Kita gajah Ngabisin poin poin dulu Gak berharap dapet hero nya sih Yup Pas skip AC Wuuu Nice UV shard ku tuh berapa sih Eh gak bisa dilihat ya Gak bisa dilihat shard nya berapa Oh ini summon nya tuh Wuuu total ya Hmm Oke Ini terus Ini poin pvp Kalau gak salah Wuuu Defend and common attack Red Wuuu Bagus sih ini buat Ini Kayaknya emang Bagus buat si Ana ya Ana itu karena Dia healer ya Terus tebel lagi HP nya dia tuh Biasanya dia taruh di depan ya Supaya dia tuh sering diserang Nah Kenapa dia sering diserang tuh Tujuannya Supaya rank nya lebih cepet Kekumpul Jadi lebih cepet nge-heal game kita Itu Oke Oke Disini emang gak bisa dapet SSR kah Hmm After After 99 Hahaha Aduh Aduh Si tolis Ada Oke Kayaknya udah Untuk tiket biasa ini Kayaknya aku bakal simpen deh Kalau Kalau nanti aku gak jadi pensi ya Aku bakal simpen Tapi kalau pensi ya Yaudah sih Oke Let's go Kasumi please Dilihat aja dulu ya Biar agak salp Biar agak Hmm No Oke Thank you Please Kasumi Oke Please Kasumi Kasumi Thank you Oh 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 What is that Setelah ngabisin 20k Setelah ngabisin 20k Kayaknya Ini developernya kayaknya ngeliat videoku ya Marah-marah 20k gak dapet hero terus dikasih hero terus terus enggak ini dari kemarin ya aduh Nah Nah Karena aku udah Gacha sekali ya Dapet SSR Nanti kalau gacha lagi kan harusnya dapet SSR ya Harusnya dapet Guaranteed SSR nih Tapi Enggak Dari sistemnya itu enggak kayak gitu Jadi kalau Ini gacha lagi 10 kali lagi Itu enggak dapet SSR ya Jadi ya Buat free player tuh Dua kali Sumpah aja Kalau satu kalinya udah dapet SSR Jangan summon lagi Karena Ya Guaranteed ini gak bakal dapet Oke Hahaha Eh Akhirnya Oh Akhirnya dapet gigi juga Belum dapet gigi ternyata Oke Kita ambil ambil dulu Hahaha Uh Iya Ini tuh Hahaha Partner Apa Mana ya Sop Ini Ini Itu tuh Partner harga Satu setengah juta nih Hahaha Ah Kasumi Satu setengah juta Kocak Kocak Oke Berarti gak jadi pensi ya Hahaha What the fuck Geliran Diancem mau pensi loh Dikasih Kasumi What the hell Ah Ah Tapi Hmm Energi dia butuhnya 17 Banyak banget Mulamasa Kamu Ngapain 24 Kita lihat dulu Sekali-sekali Mas Asumih create damage Nah ini yang buat dia tuh jadi getir ya Dia tuh bisa ngecuri semua buff invisible yang dipunya si Aduh siapa namanya? Sorry Yang dipunya si Shanti ini Shanti ini kan invisible 15 stick ya Nah ini invisible 15 stick Terus Kiraya dia punya shield Nah Invisible sama shield itu Nanti kalau Kasumi ini di deploy Itu bakal hilang Karena dia nyuri semuanya Sama dia naikin great damage dia 55% Terus ini uniknya dia tuh Oh Berarti Kasumi tuh Dia bakal nyerangnya kolam ya Kayak Nina Kayak Nina terus Dia bakal hilang HP Tapi sebanyak 40% Tapi great rate nya tuh naik 60% Berarti equipment buat dia tuh Apa life steal Bagusnya Supaya dia Apa Kalau udah hilang 40% Terus Dia bisa create critical kan Dia create damage nya juga tinggi Jadi HP nya dia bisa langsung penuh lagi Jadi HP nya dia bisa langsung penuh lagi Kalau kita pakein life steal nya dia Ini single enemy gak ada yang spesial Cuma multiplier nya lebih tinggi Sama dari yang normal Ya Oke aku bakal cek dulu Hmm Attack reduction Ya Pake threat Attack percent Great threat Oke Attack percent Death penetration Ya Dipake si Kira ya Equipment life steal Kayaknya Atau bukan di weapon ya Oke Oke Mana Ini kah Oh ini Iya Aku punya Kopi satu lagi gak Enggak ya Oke Mungkin ini bakal aku ganti ya Cuma 3% ya Well Ya Kayak gitu ya Buat gajah Eh buat gajah Buat video kali ini Akhirnya aku dapet Kasumi Partner harga 1,5 juta ini Cah Gila Gila Aku pengen gajah lagi sih Supaya dapet Apa Efek Naikin ini ya Ini naikinnya basic HP Bintang 5 nya Damage rate 11% For each efek stolen Wuh Lumayan ini Bisa sakit banget ya Terus sacrifice 5 menit Increase rate When attacking Wuh Ya ini bener Berarti kalo kalian udah Apa Sampai Bintang 6 Kalian tuh Tiap Dia nyerang Dia tuh ngorbanin 5% HP nya Buat naikin Great chance Great range Ya Great chance dia 25% ya Jadi Dia tuh bener-bener Butuh lifesteal ya Jadi Gak bakal Apa Habis terus Karena kalo kalian cuma ngandain healer kalian Healer kalian tuh Apa Action nya bakal lama Buat heal kalian Oke Thank you for watching Buat temen-temen Ya Semoga video ini menghibur kalian See you again in the next video Ciao Tch Gak bakal R Marcus Tch Tch